Intro Sulit menentukan Tapi Dewan Juri harus memutuskan Dan memilih Di antara yang terbaik ini Harus ada yang dipulangkan Satu demi satu Untuk hari ini sayang sekali Yukiko yang selalu semangat Dengan bacaan yang bagus Harus dipulangkan Dan ini cukup mengejutkan Bunda mohon maaf Kau kan nama saya Yukiko Mariam Azahra Saya Lia Yulindaria SP-SPD MPD Dari SD Plus 2 Almu Hadirin Puakarta Tempat dimana kakak Yukiko Sekarang hari ini bersekolah Di Purwakarta pastinya Saya sangat berbangga Dengan siswa saya Atau santri saya Yang sekolah disini Di kelas 2 Dan hari ini Menjadi peserta Untuk Tafis Indonesia Semoga dilancarkan Dan dimudahkan Segala sesuatunya Yuki Yuki Juara Hafis Indonesia Juara kedua di tahun 2024 Ya sayang Iya Apa kabar sayang? Alhamdulillah Yuki hari ini sehat Alhamdulillah Yuki datang sama Bunda Bundanya Yuki Ada abinya juga Tapi disitu Lagi gendong Si bayi yang kecil Yuki tadi katanya Izin sekolah setengah hari ya Sekolahnya ya Untuk datang ke sini Dari Purwakarta 3 jam Datang ke Jakarta Terus balik lagi 3 jam Masya Allah Moki mau ucapin Makasih ya sayang Salam Bunda Udah datang jauh-jauh Jadi setelah Juara Hafis Indonesia Yang kedua Apa yang terjadi Dalam kehidupan Yuki ini Sebelum kita nanti flashback Tentang yang kemarin-kemarin Waktu di Hafis Indonesia Karena banyak banget Yang minta Setelah dihadirkan Temannya Yuki yang kemarin Mau dong Yuki Datang juga ke podcastnya Uma Oki Kita pengen tahu Tentang kehidupan Yuki Jadi kita undang deh Yuki nya Gimana nih setelah Juara Hafis Indonesia Yang kedua Makin dikenal sama orang Atau sering Diundang untuk ngaji Di mana-mana Atau Jadi kebanggaan Di sekolah Atau gimana nih Bunda Ya Alhamdulillah Setelah dari Hafis Indonesia Ya Apa namanya Yuki kok lebih semangat Untuk menghafal Al-Quran Betul Ya tadinya yang belum dikenal Jadi Alhamdulillah Lebih dikenal lagi Tapi harapannya Karena ini dikenal Membawa Al-Quran Mudah-mudahan terus dijaga Amin Amin Sebelum kita bicara lebih lanjut Kita pengen dengar Yuki ngaji ya Yuki mau ngaji surat apa? Surah Anajam Anajam Ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 20 Oke kita dengar Yuki ngaji Silahkan Yuki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Al-Najam 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 Mirat mmm glo��� Masya Sampai jumpa. 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 Okay. Sampai jumpa. Okay. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Okay. 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 Kemana-mana akan selalu Dijaga Dan karena Al-Quran Itu sebagai syafaat kita Untuk di akhirat Masya Allah Bunda ada sesuatu yang penting banget Mau bunda sampein gak kepada orang-orang di luar sana Yang juga lagi berjuang pengen banget Anaknya Hafiz, karena kalau setiap kali saya cerama Itu banyak banget ibu-ibu yang bilang Saya juga pengen anak saya Hafiz Saya juga pengen anak saya penghafal Al-Quran Mungkin bunda mau menyampaikan sesuatu kepada mereka Tentang apapun itu, silahkan bun Atau minta doa juga, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Untuk teman-teman Yuki Dan para bunda semua Intinya semangat ya Untuk membersamai anak-anak Dalam menghafal Al-Quran Terus istiqomah Dan sabar untuk Mendampingi anak belajar Menghafal, untuk meroja Dan tidak ada kata terlambat juga Untuk mendidik anak Menjadi penghafal Al-Quran Betul Seperti ayahnya Yuki, ayahnya Yuki juga bukan backgroundnya agama Justru backgroundnya pertanian Di Jepang pula gitu ya Justru mendapatkan semangat Qurannya ketika berada di Jepang Yuki terakhir banget Um Moki pengen banget Yuki mau ngomong apa sama bunda yang udah nemenin Yuki Ketika karantina Namunin tiap hari Maghrib, Isya Yang selalu ngedoain Yuki Yang berjuang ketika Yuki baik Sendirian Bundanya ngejagain Yuki Harus belanja Ngurusin rumah sendirian Yuki mau ngomong apa sama bunda? Terima kasih ya bunda Karena lo sudah menjaga Yuki selama ini Sudah mengajari Yuki untuk bisa sampai di detik ini Ya sama-sama Yuki Bunda mau ngomong apa sama Yuki? Terima kasih Yuki sudah berjuang sampai sini Terlalu semangat untuk menghafal ya Jangan terus menyerah ya Terus belajar ya Memperbaiki bacaannya Untuk terus menghafal Biar sampai mungkin ya Sampai 30 juz ya Terima kasih ya sayangnya Ya insya Allah nanti Yuki di akhirat akan memakai Mahkota buat Masya Allah Amin Depan lo sedang disiap dong bundanya Masya Allah Masya Allah Ya kalau bunda banyak kekurangan buat Yuki ya Ya Dia juga minta maaf Nah tadi sudah mengucapkan untuk Yuki Mengucapkan untuk Yuki ke bunda juga Sekarang Uma pengen mungkin Yuki mengucapkan sesuatu Untuk teman-teman disana Atau bunda mengucapkan sesuatu Untuk keluarga atau siapapun Yang telah membersamai kalian Karena kan kita juga bukan superwoman ya bunda Maksudnya sendiri Rawat anak Itu pasti ada support sesuatu dari sekitar Mungkin ada yang mau bunda ucapkan Sesuatu kepada siapapun silahkan Yang pertama saya ingin mengucapkan Kepada ibu kepala sekolah Kepada ibu kepala sekolah Yang sudah memberikan dukungan penuh Untuk Yuki ko Bisa sampai masuk ke Hafiz Indonesia 2024 Dan saya juga ingin mengucapkan kepada Ustadz guru Tafiz Yuki Pak Nur Jaya Yang sudah membina Membimbing Yuki Dari awal pembuatan video Masya Allah Ya membuatkan video Terus mengajari Yuki untuk Muroja'ah juga Untuk hafalan-hafalannya semuanya Alhamdulillah Dengan jasa Pak Nur Alhamdulillah Yuki bisa Atas izin Allah bisa lolos ke Menjadi peserta Hafiz Indonesia 2024 Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepada Ustadz dan Ustadzah Di rumah Hafiz Al-Muhajirin Terima kasih atas dukungannya Terima kasih atas bimbingannya Untuk Yuki ko Alhamdulillah Yuki ko bisa Sampai tahap ini Bisa mendapat meraih juara 2 Di Hafiz Indonesia 2024 Dan yang terakhir Umah Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk keluarga yang ada di Medan Untuk Pak D. Heri Budi Dini dan untuk kakak Ratih Abang Rafif Terima kasih Terima kasih banyak Lepuk di Jepang telah merawat Dan menjaga Yuki Terima kasih Saya tidak bisa mengucapkan Tidak bisa berkata lagi Tanya Allah yang bisa membalas Kebaikan Pak D. Heri dan Budi Dini Yang telah sayang merawat Yuki Dengan penuh kasih sayang Selama kami tinggal Waktu haji di Jepang Hanya Allah yang bisa membalas Dengan segala kebaikan Mudah-mudahan Pak D. Heri dan Budi Dini Dan keluarga yang ada di Medan Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan keberkahan Oke Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah hari ini Kita sudah dengar cerita singkat Yuki Dan Selalu ada perjuangan Di balik kesuksesan yang teman-teman lihat Karena Apa yang teman-teman lihat itu Bukan sesuatu yang instan Untuk dicapai Ada perjuangan di dalamnya Termasuk teman-teman dengar sendiri Bahwa Bunda dan Abinya ya Tentu saja berjuang untuk Bisa Yuki sampai di titik ini Dan masih terus berjuang Dan Yuki masih menghabiskan waktunya Di 24 jam itu Ternyata banyaknya bersama dengan Quran Semoga Yuki isi koma selalu Dan umauki juga Dan juga teman-teman yang nonton Semoga terinspirasi sama Yuki Dan kita bisa lihat bahwa Di balik anak yang hebat Ada ibu yang hebat di sisinya Dan juga pasti ada Abi yang hebat di sisinya Jadi terima kasih Bunda Sama Abi sudah menginspirasi kita Yuki punya kemampuan public speaking Yang sangat bagus Dikarenakan ada komunikasi yang bagus Antara Yang saya lihat pada hari ini adalah Antara ibu dan anak Sehingga anak-anak menyerap kata-kata itu Sehingga dia bisa keluarkan lagi dengan baik Karena siapa? Karena orang-orang terdekatnya Yang sentiasa mengajak dia untuk berbicara Jadi bondingnya itu kuat banget Nah ini kita bisa belajar dari Bunda sama Yuki Makasih sayang Teman-teman kira-kira Mau undang siapa lagi Komen aja di bawah Terus teman-teman pengen ngebahas apa Komen di bawah Insya Allah kita akan Panggil mereka untuk Membahas sesuatu yang bisa Menginspirasi kalian semua Thank you for watching Kita ketemu di episode berikutnya Daaaah Terima kasih See you guys See you guys Selamat menikmati